Kapal selam merupakan salah satu alutsista yang paling sulit untuk dideteksi. Sejak kemunculannya hingga saat ini, kapal selam menjadi sosok paling menakutkan di lautan. Bersembunyi di kedalaman lautan, kapal selam mengintai, menunggu, dan pada saat yang tepat menyerang kapal permukaan tanpa disadari. Kapal selam mampu menegelamkan kapal yang jauh lebih besar. Keberadaan kapal selam mampu menghentikan gerak keju armada musuh, bahkan memaksanya mundur. Dalam video ini, kita akan mengulas seluk beluk tentang kapal selam, mulai dari sejarah, teknologi, fungsi strategisnya dalam militer, hingga kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia. Kita mulai dari sejarah kapal selam. Desain, pengembangan, dan percobaan untuk membuat kapal selam telah dimulai sejak abad ke-17. Mulai dari hanya sekedar desain, hingga pembuatan kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia hingga tenaga mesin. Pada tahun 1864, dalam Perang Saudara Amerika, kapal selam konfederasi yang bernama Hunley berhasil menegelamkan kapal USS Housetonic. Hunley sendiri adalah kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia. Kapal ini juga bukan sepenuhnya kapal selam, karena tidak mampu benar-benar menyelam. Hanya sebagian besar badan kapal terbenam di air. Kapal selam pertama yang berhasil benar-benar menyelam adalah submarine explorer pada tahun 1886. Kapal selam mulai digunakan secara luas mulai awal abad ke-20. Pada Perang Dunia pertama dan kedua, kapal selam memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pertempuran di lautan. Jerman menggunakan kapal selam yang diberi nama Unterseeboot yang berarti Underwaterboot, disingkat U-boot, atau dalam bahasa Inggris dilevalkan U-boot. Selama Perang Dunia pertama, U-boot milik Jerman menegelamkan lebih dari 5000 kapal sekutu, baik kapal perang maupun kapal dagang. Dalam Perang Dunia kedua, 3000 kapal sekutu terdiri dari 175 kapal perang dan 2825 kapal dagang ditenggelamkan oleh U-boot Jerman. Meskipun di akhir perang, Jerman juga kehilangan 70% armada kapal selamnya. Pada saat Perang Falkland atau Perang Malvinas, kapal selam Inggris HMS Conqueror berhasil menenggelamkan kapal jelajah Argentina yang bernama General Belgrano. Setelah kejadian ini, Argentina menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan mendeteksi kapal selam. Hal ini memaksa Argentina menarik mundur seluruh kapal perangnya dari medan pertempuran. Hanya kapal selam Argentina yang tetap berada di lautan. Pada masa Perang Dingin, meskipun Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah berperang secara terbuka, namun di kedalaman lautan kapal-kapal selam kedua pihak saling menyusup, mencari dan mengejar. Selama periode Perang Dingin, Amerika kehilangan dua kapal selam nuklir dan kapal selam Uni Soviet yang hilang atau tenggelam setidaknya empat kapal. Kapal selam mampu terapung dan menyelam ke kedalaman. Kemampuan ini diperoleh dengan mekanisme tangki balas atau pemberat. Saat terapung, tangki ini berisi udara sehingga daya apung kapal selam berada dalam daya apung positif. Ketika akan menyelam, udara dalam tangki balas dipindahkan ke tangki kompresor sehingga tangki balas terisi air laut. Kapal berada dalam daya apung negatif sehingga mampu menyelam. Jika akan naik kembali, udara dari kompresor dipindahkan lagi ke tangki balas sehingga air keluar digantikan udara. Kapal pun mengapung kembali. Tetapi realitas sebenarnya tidak sesederhana itu. Faktor tekanan hidrostatik, perbedaan kadar garam di permukaan dan kedalaman laut yang berakibat perbedaan masa jenis dan faktor-faktor lainnya membuat kapal selam selalu berada dalam kondisi equilibrium yang tidak stabil, bisa mengapung atau tenggelam tanpa diinginkan. Untuk itu, untuk menjaga kestabilan ini, terdapat tangki kontrol kedalaman. Tangki ini bekerja terus-menerus memasukkan dan membuang air untuk menjaga kestabilan kapal selam. Lambung kapal selam terdiri dari dua, yaitu lambung bagian luar dan lambung bagian dalam. Lambung bagian luar merupakan lambung yang tidak kedap air. Fungsinya salah satunya adalah memberikan bentuk yang hidrodinamis untuk mengurangi drak atau hambatan. Dengan bentuk hidrodinamis ini, kapal selam bisa melaju lebih mudah di dalam air. Sementara lambung bagian dalam merupakan lambung yang kedap air, yang memisahkan antara interior kapal selam di mana awak kapal selam berada dengan lingkungan luar kapal yang berupa air. Awak kapal selam berada dalam interior dengan udara bertekanan sama dengan atmosfer, sedangkan di luar terdapat air di kedalaman laut dengan tekanan sangat tinggi. Perbedaan tekanan yang besar ini menuntut struktur lambung kapal selam yang sangat kuat. Jika ada kesalahan baik dari perancangan, material, atau proses pembuatan, maka kapal selam bisa berpotensi remuk terkena tekanan air yang sangat besar. Untuk itu, kapal selam menggunakan material khusus. Kapal selam Indonesia yang dibeli dari Korea Selatan menggunakan material baja HY100. Baja ini memiliki kekuatan 3 kali lipat dibandingkan baja untuk kapal konvensional. Untuk memaksimalkan kekuatan agar tekanan merata, lambung bagian dalam kapal selam harus memiliki penampang berbentuk lingkaran sempurna. Pembuatan kapal selam kelas jangpuku dengan diameter 6,3 meter penampangnya berbentuk lingkaran dengan toleransi error maksimal 0,2 mm. Hal ini membutuhkan teknologi manufaktur yang sangat presisi. Untuk itu, pembelian kapal selam oleh Indonesia salah satunya adalah dalam rangka memperoleh transfer teknologi pembuatan kapal selam. Saat ini, ada dua tipe utama kapal selam yang digunakan oleh militer, yaitu kapal selam diesel elektrik dan kapal selam nuklir. Kapal selam nuklir menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber tenaga penggerak. Reaktor nuklir ini memanaskan air dan merupanya menjadi uap bertekanan tinggi. Tekanan uap ini menggerakkan turbin uap. Putaran turbin uap bisa digunakan secara langsung untuk memutar paling-paling kapal, juga digunakan untuk memutar generator sehingga menghasilkan listrik. Bahan bakar reaktor nuklir dapat digunakan secara terus menerus 20-30 tahun. Oksigen dan air bersih dapat dihasilkan dari pemprosesan air laut. Oksigen dihasilkan dengan proses elektrolisis yang memisahkan oksigen dan hidrogen dari molekul air. Sedangkan air tawar diperoleh melalui pemprosesan air laut dengan reverse osmosis. Satu-satunya yang membatasi durasi menyelam kapal selam nuklir adalah suplai bahan makanan. Kapal selam nuklir mampu beroperasi terus menerus di dalam lautan selama 6 bulan. Kapal selam diesel elektrik menggunakan mesin diesel saat di permukaan dan baterai saat menyelam. Karena menggunakan baterai, kapal selam diesel elektrik secara bergala harus naik ke permukaan untuk menyelamkan mesin diesel dalam rangka mengisi baterai. Memang, kapal selam ini tidak perlu benar-benar muncul ke permukaan. Namun, bisa tetap menyelam beberapa meter di bawah permukaan dan menggunakan snorkel untuk suplai udara. Meskipun dengan keterbatasan durasi menyelam, kapal selam diesel elektrik memiliki keukulan dalam hal style. Ketika menyelam dan beroperasi dengan tenaga baterai, kapal selam ini sangat senyap. Ini berbeda dengan kapal selam nuklir, dimana saat menyelam, pompa pendingin reaktor dan mesin turbin uap menghasilkan suara yang sangat berisik. Sehingga kapal selam diesel elektrik jauh lebih sulit dideteksi daripada kapal selam nuklir. Di kedalaman samudera tidak memungkinkan untuk melihat secara visual. Untuk itu, kapal selam dilengkapi dengan berbagai sensor sebagai inderanya. Sensor utama kapal selam berupa sonar . Perangkat ini menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi objek baik di permukaan maupun di kedalaman. Penggunaan sonar ini dikarenakan di dalam air radar tidak dapat digunakan secara efektif. Gelombang radar diserap oleh air sehingga jangkauan deteksinya di dalam air sangat terbatas. Sedangkan gelombang suara mampu merambat sangat baik di dalam air. Kecepatan ramat gelombang suara di dalam air 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan di udara. Ada dua jenis sonar yaitu sonar aktif dan sonar pasif. Sonar aktif memancarkan gelombang suara. Gelombang suara ini dipantulkan oleh objek lain. Pantulan gelombang suara ini kemudian ditangkap kembali oleh sensor pada kapal selam. Jeddah waktu antara gelombang suara dipancarkan dan diterima digunakan untuk menghitung jarak objek tersebut. Frekuensi suara yang dipancarkan oleh sonar aktif umumnya adalah frekuensi suara yang dapat didengar manusia. Dan suara ini sangat keras. Para penyelam yang kebetulan bertemu dengan kapal selam merasakan suara sonar ini menyakitkan telinga mereka. Sedangkan sonar pasif tidak memancarkan apapun. Sonar pasif ini mendengarkan suara yang dihasilkan oleh objek-objek di lautan. Sumber suara ini misalnya berasal dari getaran mesin kapal, riak air dari gerakan kapal, hingga suara guru kapal maupun kapal selam. Kapal selam modern dilengkapi dengan beberapa sonar sekaligus untuk mendeteksi objek yang berbeda. Sonar utama merupakan sonar panoramik. Sonar ini mendeteksi objek-objek di luar kapal selam. Kemudian sonar pendeteksi ranjau untuk mendeteksi adanya ranjau laut yang dipasang oleh musuh. Sehingga kapal selam dapat menghindar dari melewati area yang dipasangi ranjau laut. Active Ranging Sonar merupakan sonar aktif yang memancarkan gelombang suara untuk mendeteksi objek di lautan, utamanya kapal musuh sebagai target. Ship Noise Measurement yang mengukur kebisingan dari kapal selam itu sendiri. Kapal selam yang terlalu bising berpotensi dideteksi oleh musuh. Passive Ranging Sonar yang mengukur jarak ke target. Flying Array Sonar untuk mendeteksi target dengan frekuensi rendah pada jarak penengah. Intercept Passive Sonar mendeteksi gelombang sonar yang dipancarkan oleh musuh dan mendeteksi posisi sumber sonar tersebut. Taut Array Sonar yang mendeteksi target jarak jauh. Persenjataan utama kapal selam adalah Torpedo. Torpedo ini digunakan untuk menyerang baik kapal permukaan maupun kapal selam musuh. Torpedo diluncurkan dari kapal selam dan bergerak mencari sasaran. Ada jenis Torpedo yang dikendalikan dari kapal selam maupun Torpedo dengan sistem fire and forget yang dilengkapi dengan perangkat sonar. Ada pula gabungan keduanya. Saat diluncurkan, Torpedo terus-menerus dikendalikan oleh sistem pada kapal selam. Antara kapal selam dan Torpedo yang ditembakkan dihubungkan dengan kabel. Kabel ini bisa berubah kabel tembaga maupun kabel fiber optik. Ketika Torpedo sudah mendekati sasaran, kabel ini dilepas dan Torpedo menuju sasaran dengan sensor sonar pada Torpedo tersebut. Ledakan Torpedo memberikan dampak kerusakan yang jauh lebih besar daripada rudal permukaan. Karena meledak di dalam air, gelombang kejut ledakan Torpedo menghasilkan efek yang bernama bubble jet efek. Torpedo yang meledak di bagian tengah kapal, mampu mengakibatkan lampu kapal terbelah dan kapal petah menjadi dua bagian. Selain Torpedo, kapal selam juga dapat digunakan untuk membawa peluru kendali, baik rudal balistik maupun rudal jelajah. Amerika menggunakan kapal selam sebagai salah satu elemen dari triad nuklir, tiga wahana untuk membawa dan mengirimkan senjata nuklir. Ketikanya adalah rudal balistik antarpenua, pesawat bombom strategis dan kapal selam. Selain untuk peperangan laut dan peluncur peluru kendali, kapal selam juga digunakan sebagai serana infiltrasi dengan membawa personil pasukan khusus untuk menyusup ke wilayah musuh. Karena perannya yang sangat strategis, Indonesia sebagai negara kepuluhan mutlak membutuhkan armada kapal selam untuk menjaga kedaulatan perairan Nusantara. Pada era tahun 60-an dalam mendukung operasi Trikura, Indonesia memiliki hingga 12 unit kapal selam operasional, ditambah 2 unit sebagai persediaan suku jadang. Kapal perang Indonesia memiliki aturan tersendiri dalam penomoran dan penamaannya. Untuk kapal selam diberi nomor dengan awalan angka 4 dan namanya diambil dari nama senjata dalam cerita pewayangan. 12 unit kapal selam yang dimiliki Indonesia pada masa order lama diberi nama KRI Cakra, Nanggala, Nagabanda, Trisula, Nagarangsang, Jandrasa, Alugoro, Jumandani, Wejaya Danu, Pasopati, Hindrajala, dan Pramastra. Kapal-kapal ini merupakan kapal selam kelas whisky kuatan Uni Soviet. Meregangnya hubungan Indonesia dengan Uni Soviet setelah tahun 1965 membuat kapal selam ini kesulitan suku jadang dan akhirnya dipensiunkan tahun 1970. Indonesia pun mengalami kekosongan armada kapal selam. Pada tahun 1997, Indonesia memesan dua kapal selam. Kapal selam tersebut merupakan tipe 209-1300 kuatan Hohelswerke dari Jerman. Kapal selam pesanan Indonesia tersebut akhirnya selesai dalam 4 tahun dan diluncurkan pada tahun 1981. Selama puluhan tahun, Indonesia hanya mengoperasikan dua unit kapal selam tersebut. Baru pada tahun 2011, Indonesia melakukan penambahan inventaris kapal selamnya dengan menandatangani kontrak pembelian kapal selam sebanyak 3 unit dari Korea Selatan. Kapal selam ini dibuat oleh Daewoo Sea Building and Marine Engineering atau DSMI. Kapal selam pertama selesai dikerjakan tahun 2015, diluncurkan tahun 2016 dan resmi bertugas di TNI Angkatan Laut mulai 2 Agustus 2017. Kapal ini diberi nama Kaerina Kapasa dengan nomor lambung 403. Kapal selam Indonesia yang dibeli dari Korea Selatan tersebut masih satu keluarga dengan kapal selam pengadaan tahun 1977 yaitu tipe 209 buatan Jerman. Hanya saja yang ini adalah tipe 209.400. Sedangkan kapal selam kelas Cakra adalah tipe 209.300. Indonesia membeli kapal selam kelas Cangpuku yang telah ditingkatkan kemampuannya atau Improv Cangpuku dan kemudian dikenal sebagai kapal selam kelas Nagapasa. Kapal selam kelas Nagapasa merupakan kapal kelas Cangpuku yang telah dikembangkan dengan penambahan beberapa perangkat. Perangkat yang ditambahkan pada kapal selam kelas Nagapasa diantaranya perangkat sonar CSU-90. Sonar buatan Atlas Electronic ini merupakan sonar aktif dan pasif yang terintegrasi. Juga memiliki kemampuan tracking sasaran secara otomatis. Perangkat lain yang disematkan adalah RISM atau Radar Electronic Support Measurement yang bernama Pegaso buatan Intrasistema dari Spanyol. Kapal selam ini menggunakan periskop buatan Hensholt dari Jerman. Terdiri dari periskop 0400 dan perangkat optikal elektronik OMS-100. Untuk mengecoh torpedo lawan, kapal selam kelas Nagapasa menggunakan pengecoh torpedo Suga buatan Asilsan dari Turki. Untuk persenjataan, kapal selam ini dilengkapi dengan peluncur torpedo berdiameter 53 cm. Peluncur torpedo ini bisa meluncurkan torpedo 53 cm atau 21 inch, semisal torpedo Black Shark atau AGSUT 264. Torpedo yang sudah dipasang adalah torpedo Black Shark buatan Italia. Kapal selam ini juga dapat membawa rudal anti kapal permukaan, semisal rudal Harpoon. Dalam pembelian kapal selam dari Korea ini juga terdapat proses alih teknologi. Pada proses pembuatan kapal selam KRI Nagapasa 403 dan KRI Arda Dedali 404, teknisi dari PT PAL dikirim ke Korea untuk mempelajari dan ikut dalam proses pembuatan kapal selam tersebut. Pembuatan KRI Alugoro modul kapal selam dibuat di Korea Selatan dengan tetap melipatkan teknisi dari Indonesia. Kemudian modul-modul tersebut dikirimkan untuk dirakit di Indonesia di PT PAL. Setelah 3 unit kapal selam rampung, Indonesia memesan 3 kapal selam lagi dari Korea Selatan. Dalam kontrak pengadaan tahap 2, untuk kapal pertama terdiri dari 6 modul. 4 modul dibuat di Korea dan 2 dibuat di Indonesia. Kemudian modul-modul tersebut akan dirakit di Korea. Kapal kedua Indonesia akan membuat 4 modul dan Korea 2 modul. Lalu modul-modul ini akan dirakit di Korea. Sedangkan untuk kapal selam ketiga, seluruh modul akan dibuat di PT PAL Indonesia. Lalu proses perakitan juga dilaksanakan di PT PAL. Sehingga nantinya kapal ketiga ini akan dibuat di Indonesia secara keseluruhan. Pengadaan 3 kapal selam batch kedua ini direncanakan akan selesai tahun 2026. Artinya pada tahun 2026 Indonesia akan mengoperasikan 8 unit kapal selam. Saat ini Indonesia memiliki 5 unit kapal selam. Terdiri dari 2 unit kelas Cakra yaitu KRI Cakra 401 dan KRI Nanggala 402. 3 unit kelas Nagabasa yaitu KRI Nagabasa 403, KRI Erdadedali 404 dan KRI Alugoro 405. Kapal selam kelas Nagabasa memiliki bobot 1400 ton dengan panjang 61,3 meter. Kapal ini menggunakan tenaga 4 mesin diesel MTU-12V493. Mesin diesel ini dioperasikan saat di permukaan untuk menggerakkan kapal sekaligus mengisi baterai. Ketika menyelam, baterai tadi digunakan sebagai sumber tenaga. Kecepatan saat menyelam adalah 21 knot atau 38 km per jam. Kapal selam kelas Nagabasa mampu mengangkut 40 orang termasuk kru dan personil pasukan khusus. Dengan bahan bakar dan suplai makanan mampu beroperasi selama 50 hari dengan daya jelajah 18.000 hingga 19.000 km. Dengan kekuatan ini, armada kapal selam Indonesia menjadi salah satu yang terkuat di Asia Tenggara bersaing dengan Singapura. Thailand memesan 4 unit kapal selam dari Tiongkok namun saat ini masih dalam proses pembuatan. Malaysia memiliki 2 kapal selam buatan Perancis yaitu KD Tun Abdul Rahman dan KD Tun Abdul Razak. Vietnam memiliki 6 kapal selam kelas kilo buatan Rusia. Singapura saat ini mengoperasikan 5 kapal selam. Terdiri dari 4 kapal selam buatan Sweden dan 1 kapal selam buatan Jerman yaitu RSS Invincible. Tambahan 3 kapal selam yang sejenis dengan Invincible saat ini masih dalam proses pembuatan. Sementara itu Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar dan Kampoja tidak memiliki kapal selam. Di selatan Indonesia, Australia saat ini memiliki 6 kapal selam buatan Sweden. Australia memang berencana menambah 12 unit kapal selam namun dijadwalkan baru terrealisasi tahun 2030. Pada episode berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis bahan peledak yang digunakan oleh militer. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih.